Ada sedikit penyampaian, mungkin mewakili pimpinan, kami persilahkan. Terima kasih Ibu pimpinan, teman-teman anggota Komis 1 yang sangat saya hormati. Bapak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasal, Pak Kasal, dan Pak Kabais, serta seluruh jajaran. Pertama, kita mengapresiasi persiapan Ramadan. Dan saya menggarisbawahi bahwa sesempurnanya apapun yang akan Bapak siapkan, pasti ada kerepotan, keterlambatan, uyel-uyelan, resekan, itu wajar. Karena 131,3 juta orang moving dari Jabodetabek ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kenapa saya sebut Jawa Tengah duluan? Karena paling banyak. Menurut catatan Bapak, 61,6 juta. Artinya yang perlu Bapak jaga adalah jangan sampai ada kecelakaan atau korban jiwa. Ini mohon izin, tadi saya tanya ke Ibu Ketua, boleh nggak saya bertanya yang di luar konteks itu? Pak Utut belum nanya, semua udah nanya, katanya gitu. Jadi ya, saya mohon maaf. Yang kedua, ini titik krusial. Kita punya pengalaman pahit di tanggal 21, 22 Mei 2019. Persisya lima tahun silam, Mbah Waslu dikerutuk. Dua hari, dua malam, delapan jiwa melayang. Ketika orang meninggal, jangan pernah menghitung hanya. Karena satu meninggal, apalagi itu misalnya adik kita, orang tua kita, itu pasti traumatik. Mohon ini menjadi perhatian panglima dan para kepala staf. Sekali lagi mohon. Kalau dari orang seperti saya, setiap siklus ada pemenangnya. Beri kesempatan kepada pemenang untuk menyusun sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya. Ini pemahaman saya selaku pribadi, selaku olahragawan. Kalau ada yang mati, bahasa Jawanya tutusana tutuskanang. Nek mati, aku sengkelangan. Mudah-mudahan ini ada bagian dari tugas Bapak satu dua bulan ke depan. Dan yang terakhir, mohon izin, mumpung Pak Presidennya Pak Menhan lagi gembira. Problem utama panglima dan para kepala staf ini satu, Bapak itu bukan pengguna anggaran. Di Kemhan semuanya diatur. Mohon izin teman-teman dari Gerindra, bukan untuk menggeser, tetapi untuk ke depan fungsinya. Yang tahu kebutuhan pasukan angkatan darat, pasti Pak Maruli si Manjuntak lah. Pelayah kita ini. Ini kalau jenderal, kalau orang Batak, pasti si Manjuntak belakang. Ada depan, ada belakang. Nah yang paling tahu kebutuhan angkatan laut ya Bapak. Yang paling tahu kebutuhan angkatan udara ya Mas Wajar. Walaupun potensi sebentar lagi diganti. Ini minta maaf karena mau pangsiun. Terima kasih. Terima kasih.